Pernah nggak lho ketemu cewek yang terobsesi sama satu cowok, padahal cowoknya sama sekali nggak suka sama dia? Atau cewek yang terobsesi banget sama mantannya, padahal mantannya adalah cowok toksik yang sering bikin si cewek nangis? Video ini dibuat dari pertanyaan Bro Akyat Muhammad. Kenapa cewek suka sama cowok yang nggak suka balik sama tuh cewek? Akan ada dua rahasia cewek yang bakal kita bedah di sini, Bro. Dan akan ada solusi biar lo bisa menggunakan sifat ini untuk mendapatkan cewek impian lo. Yang pertama, cewek itu suka banget sama hal yang nggak dia punya. Mereka itu makhluk yang sangat emosional, yang sangat suka hidup dalam alam imajinasi. Pernah lihat cewek window shopping di mal atau di pasar? Mereka rela berjam-jam muter-muter toko, cuma buat liat-liat baju. Nggak beli, tapi cuma liat. Dan ngebayangin gimana rasanya kalau mereka pakai baju tadi. Buat cewek, aktivitas liat-liat dan membayangkan ini lebih seru daripada beli dan pakai bajunya. Begitu juga dalam hal cowok. Mereka suka sama cowok yang nggak membalas perasaan mereka, yang harus mereka kejar. Yang hidup dalam imajinasi mereka, yang bikin mereka membayangkan gimana kalau bisa jadi pacar cowok tadi. Buat mereka, ini lebih seru daripada cowok yang selalu ngejar, yang jelas-jelas nunjukin perasaan suka ke si cewek. Cewek suka juga sama sensasi harus ngejar cowok. Buat mereka, ini terasa lebih seru dan bikin hidup mereka lebih hidup. Faktor kedua, cewek suka banget emosinya dinaik turunin. Sedih, baikan, marahan, mesra-mesraan, marahan lagi, dicuekin, mesra-mesraan lagi. Buat cewek, ini jauh lebih menggairahkan, jauh lebih seru daripada relationship yang isinya happy terus. Makanya, mereka cenderung cepat bosen sama cowok yang lurus-lurus aja ngebawa hal ini. Aneh kan? Tapi inilah sifat dasar cewek, bro. Pertanyaannya, gimana lo bisa menggunakan informasi ini untuk mendapatkan cewek? Yang pertama, kalau ngejar, jangan berlebihan. Jangan cuma satu pihak dari lo. Lo harus bisa main tarik ulur. Setelah dekat, cobalah untuk menjauh. Kasih kesempatan juga buat cewek ngejar dan menginginkan diri lo, bro. Gak terus-terusan dia yang ngerasa diinginkan. Yang kedua, lo harus bisa naik turunin emosinya. Gak perlu dibuat-buat, natural aja. Romantis saat lo lagi pengen bawa mood romantis. Cuek dan dingin saat lo memang lagi sibuk sama kerjaan lo. Tolak dan tegur kalau dia ngajakin lo untuk ngelakuin hal yang negatif. Kasih peringatan atau jangan ragu marahin kalau dia berbuat kesalahan. Jangan cuma bikin dia seneng, happy terus, bro. Yang ada nantinya pasti bosen dan jadi ngelunjak. Oke, bro. Semoga penjelasan ini bisa bikin lo lebih paham tentang sifat dasar cewek. Gunakan secara positif. Semangat, bro.